9 Star Hegemon Body Art Season 531, sesuatu dibalik langit, sulur anggur kuno yang misterius. Portal ini terdiri dari dua tulang lunas besar. Kedua kepala naga itu saling berhadapan. Tulang mereka telah berkarat dan berlubang, tetapi mereka masih berdiri tegak. Pertama kali dia melihat portal, kekuatan naga yang besar mengalir ke wajahnya, dan Long Chen tidak bisa menahan jantungnya yang berdetak kencang. Ini mungkin keberadaan kelas kaisar naga. Kesadaran Long Chen menyapu kepala naga dan menemukan bahwa kristal naga telah menghilang. Seseorang jelas telah mengambil kristal naga itu, tetapi melihat lukanya, itu seharusnya diambil ketika mereka baru saja meninggal. Daripada dibawa pergi nanti. Mati selama bertahun-tahun tanpa akhir, kristal naga digali, tetapi masih memiliki aura yang begitu kuat, sepertinya ini pasti keberadaan kaisar naga. Naik tingkat. Hanya saja setelah bertahun-tahun mengalami erosi, lunasnya telah lapuk parah, semuanya adalah mata sarang lebah, dan pola naganya sudah lama menghilang. Tidak mungkin lagi untuk mengetahui dari cabang mana mereka berasal hanya dengan nafas. Momo ngomong, bagaimana mayat klan naga bisa digunakan sebagai portal untuk orang lain? Long Chen hendak menekan portal, tetapi setelah mendorongnya beberapa kali, dia menemukan bahwa kedua mayat naga itu tampaknya memiliki kekuatan untuk mendukung mereka, dan mereka tidak dapat menggulingkannya. Long Chen tercengang, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia terkejut menemukan bahwa di dalam lunas, ada sesuatu seperti tanaman merambat kuno, yang memperbaiki kerangka seperti paku. Ledakan. Long Chen mendorong dengan keras, dan kerangka itu runtuh, berserakan di mana-mana, berubah menjadi debu, dan pada posisi aslinya, pohon anggur kuno melengkung yang besar muncul. Ketika dia melihat pohon anggur kuno, Long Chen tercengang. Ternyata pohon anggur purba itu adalah kunci penopang kerangka itu selama ini. Long Chen tidak bisa membayangkan pohon anggur kuno seperti apa yang bisa bertahan selamanya. Anda harus tahu bahwa tulang kelas kaisar naga telah lapuk, tetapi tanaman merambat kuno ini masih utuh. Pohon anggur kuno itu besar, tebalnya beberapa kaki, dan kedua ujungnya menancap jauh ke dalam tanah. Long Chen berjalan ke arahnya dan menemukan bahwa ada pola seperti sisik naga yang tumbuh di pohon anggur kuno, dan auranya sangat aneh. Long Chen belum pernah melihat makhluk seperti itu. Ledakan. Long Chen meninju pohon anggur kuno, dan terdengar suara keras. Pohon anggur kuno sedikit bergetar, dan Long Chen terkejut. Kekuatan pukulannya cukup untuk menghancurkan gunung, tetapi pohon anggur kuno tidak rusak sama sekali. Long Chen memeluk pohon anggur kuno dengan kedua tangan dan menariknya dengan kuat, tetapi pohon anggur kuno itu tidak bergerak sama sekali. Long Chen kaget dan langsung memanggil tubuh pertempuran bintang delapan. Ledakan. Pada saat ini, tanah meledak, dan pohon anggur kuno perlahan meninggalkan tanah. Pohon anggur kuno menembus jauh ke dalam tanah, dan Long Chen menariknya untuk waktu yang lama. Ledakan. Akhirnya, pohon anggur kuno ditarik keluar dari tanah, tetapi yang mengejutkan Long Chen, pohon anggur kuno itu gundul dan tidak berakar. Sambungan yang salah. Long Chen berlari ke ujung yang lain untuk menarik keluar lagi, tetapi ketika pohon anggur kuno dicabut seluruhnya, itu masih berupa tiang telanjang tanpa akar sama sekali. Senior, bantu aku untuk melihat, benda apa ini? Long Chen tercengang, dia harus mengganggu kuali Qian Kun yang sedang bermeditasi. Setelah Qian Kun ding membantu Long Chen terakhir kali, kekuatan aslinya habis. Setelah menyempurnakan ramuan dengan Huolinger untuk sementara waktu, dia perlu istirahat sebentar. Ini bukan sesuatu dari sembilan langit dan sepuluh tempat, Qian Kun ding berkata setelah merenung sejenak. Bukankah itu tentang sembilan langit dan sepuluh tempat? Long Chen tertegun. Kamu membawanya ke ruang yang kacau dan lihat apakah kamu bisa membuatnya hidup. Tidak perlu membuatnya terlalu besar, cukup potong-potong saja, kata Qian Kun ding. Long Chen mengangguk, dan mulai memotong dengan tulang naga si iwe di tangannya. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa pohon anggur kuno yang aneh ini sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Long Chen mengirim pohon anggur kuno sepanjang lebih dari sepuluh kaki ke ruang yang kacau, menggali lubang, menguburnya dengan tanah, menunggu sebatang dupa, dan tidak ada gerakan sama sekali, tepat ketika Long Chen berpikir itu tidak mungkin. Tiba-tiba, energi kehidupan di seluruh ruang yang kacau tiba-tiba bergetar, dan kemudian mengalir ke pohon anggur kuno dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada dramanya. Saat melihat adegan ini, Long Chen dan Qian Kun Cauldron berseru bersamaan. Alat anggur kuno ini bukan milik sembilan langit dan sepuluh tempat, jadi sangat sulit untuk memotongnya dengan ketajaman bulan jahat lunas. Apalagi tidak takut erosi tahun-tahun. Jelas, hukum sembilan langit dan sepuluh bumi memiliki batasan yang sangat sedikit, atau bahkan tidak ada batasan. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya benda ini, tetapi saya memiliki firasat bahwa benda ini pasti akan digunakan di masa mendatang, jadi simpanlah dengan baik. Tripot langit dan bumi. Long Chen mengangguk, dan mengirim tanaman merambat kuno yang tersisa ke ruang bintang untuk digunakan nanti. Long Chen memiliki firasat bahwa tanaman merambat kuno akan menghabiskan terlalu banyak energi jika mereka ingin tumbuh dewasa. Jika mereka semua dipindahkan ke ruang yang kacau, ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pohon taein, pohon kuno kembang sepatu dan obat-obatan berharga itu. Bahkan jika itu adalah pohon anggur kuno yang misterius, Long Chen tidak tahu bagaimana memberi makan, tetapi Long Chen tidak khawatir, ada begitu banyak singa di klan singa emas, selama mereka dibunuh, tidak akan ada kekurangan. Namun, menurut pengalaman masa lalu, semakin banyak daya hidup yang diserapnya, semakin banyak daya hidup yang dapat disimpannya, yang bukan merupakan kerugian. Selain itu, Long Chen juga ingin tahu seperti apa keseluruhan gambar pohon anggur kuno yang misterius itu, dan pada saat yang sama, Long Chen juga menjadi sangat tertarik pada hal-hal di luar langit. Sepotong pohon anggur yang layu telah bertahan selama berabad-abad dan abadi. Butuh banyak usaha untuk memotongnya. Kalau di masa jayanya, saya tidak tahu seberapa kuat, apakah akan mekar dan berbuah, dan apakah bisa dijadikan obat. Dalam waktu singkat, ide yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Long Chen. Hei, jangan bicara tentang hal lain, hanya mendapatkan pohon anggur kuno ini tidak sia-sia. Long Chen terkekeh. Long Chen menggali lubang, mengubur lunasnya sebentar, lalu perlahan bergerak maju. Long Chen kemudian melihat tumpukan mayat. Di antara mayat-mayat ini adalah monster dan raksasa. Mereka ditumpuk bersama gelombang untuk membentuk pegunungan tinggi. Di sekitar pegunungan tinggi terdapat beberapa senjata besar, namun senjata tersebut sudah lama rusak dan tidak dapat digunakan. Dengan napas yang mengerikan. Long Chen menemukan bahwa kepala tulang-tulang ini semuanya menghadap ke arah yang sama, dan mereka tampak seperti sujud. Setelah berjalan beberapa saat, semakin banyak mayat di jalan, dan kabut hitam semakin tebal. Long Chen merasakan banyak tekanan. Namun, Long Chen hampir tidak bisa menahan tekanan, jadi dia terus bergerak maju. Berjalan dan berjalan, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa tulang-tulang ini mengalami fluktuasi paksaan. Dia sedikit terkejut bahwa tulang-tulang ini masih memiliki kekuatan darah. Long Chen melangkah maju dengan cepat dan sampai ketumpukan tulang. Dia melihat bahwa di bawah tumpukan tulang, ada totem berwarna darah yang beredar, dan alur berwarna darah menyebar sampai ke kedalaman kegelapan. Jantung Long Chen berdetak kencang. Penemuan ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dia merasa bahwa dia mungkin telah menemukan rahasia besar. Long Chen memegang tulang naga Xie Yue dengan erat dan berjalan perlahan ke kedalaman kegelapan. Bab 5302, Burung Beo Hijau Long Chen terus bergerak maju, dan udara kematian di depannya menjadi semakin intens, yang membuat Long Chen merasakan jiwanya bergetar. Semakin jauh ke depan, tumpukan mayat semakin padat. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa mayat di sini bukan lagi hanya tulang-belulang, tetapi daging dan darah. Masih banyak vitalitas yang tersisa di mayat. Seolah-olah dia baru saja meninggal belum lama ini. Ketika Long Chen mendekati mayat-mayat ini, dia menemukan bahwa tampaknya ada formasi di tubuh mereka, dan aura kematian muncul dari mereka. Pada saat yang sama, itu juga menyerap energi antara langit dan bumi. Ke kegelapan yang lebih dalam. Long Chen menahan keinginan untuk menempatkan mayat-mayat ini ke dalam ruang yang kacau, dan berjalan menuju kedalaman kegelapan di sepanjang arah tangki darah. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh tubuh Long Chen terguncang, dan dia dikeluarkan dengan kekuatan yang menakutkan. Long Chen terkejut. Masih ada genangan darah di bawah kakinya. Darah telah mengering, tetapi Long Chen merasakan aura familiar dari darah. Ini darah Chu He. Jantung Long Chen berdetak kencang. Ini berarti Chu He datang ke sini pada awalnya dan terluka parah, jadi dia harus mundur. Jangan takut, pesona ini ditekan menurut alam. Jika sungai Chu tidak bisa lewat, bukan berarti Anda tidak bisa lewat. Kata Kian Kunding. Yang disebut penindasan menurut alam, ini adalah pesona formasi yang umum digunakan, yaitu pesona akan mengenali kultivasi orang yang masuk, untuk mengontrol intensitas. Semakin lemah basis kultivasi, semakin lemah daya pantulan pesona, semakin kuat basis kultivasi, semakin kuat daya pantul, ini adalah cara yang umum untuk menghemat energi. Kalau tidak, ketika seekor semut datang, ia perlu menggunakan kekuatan kaisar pertahanan. Jika seseorang mengirim sekelompok semut, tidak butuh waktu lama untuk energi dari formasi besar untuk dikonsumsi. Keuntungan terbesar dari metode pertahanan ini adalah penghematan energi. Namun juga memiliki kekurangan yang fatal, yaitu nilai batas yang ditetapkan pada ranah tertentu, dan jika seseorang melebihi nilai batas yang ditetapkan tersebut, penghalang tersebut tidak dapat menahannya. Berdengung. Kali ini, Long Chen memanggil baju perang langit berbintang. Ketika dia menyentuh penghalang lagi, seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat, seolah-olah dia menabrak dinding, menyebabkan dada Long Chen sakit. Seteguk darah dimuntahkan. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak usaha? Biarkan saya membaginya. Ke LCIW berkata dengan tidak sabar. Jangan diam, jangan ganggu yang dalam. Long Chen buru-buru berkata. Meskipun pesona ini menakutkan, Long Chen merasa bahwa dia dapat menerobos. Kuncinya adalah bagaimana menerobos secara diam-diam. Berdengung. Long Chen perlahan mengedarkan kekuatan bintang-bintang, dan pesona itu perlahan bergetar. Pada saat ini, Long Chen melihat bahwa itu adalah tirai cahaya hitam, tetapi ketika Long Chen menekan pesona, hantu muncul di pesona. Bintik-bintik perak. Tubuh Long Chen perlahan tertanam ke dalam penghalang. Semakin dia bergerak maju, semakin besar tekanannya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Long Chen mengertakan gigi dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah berjalan sejauh sepuluh kaki dalam pesona, Long Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mengendur. Dia tidak bisa menahan kegembiraan bahwa dia akhirnya melewati pesona. Ketika Long Chen baru saja melewati penghalang, sejumlah besar kekuatan sihir menyerang, dan Long Chen tertangkap basah dan hampir hancur ke tanah. Tulang-tulang di tubuhnya berderak dan hampir meledak. Long Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat ke depan. Dia menemukan monster humanoid berdiri setinggi ribuan kaki di pesona. Monster humanoid itu memiliki tangan dan kaki yang panjang, memegang tombak tulang, dan memiliki sepasang sayap perak di punggungnya. Ketika dia melihat kepala monster itu, Long Chen mau tidak mau berseru. Iblis bersayap. Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Di dunia fana, iblis bersayap yang sering dilihatnya muncul di sini. Meskipun penampilan iblis bersayap besar ini berbeda dengan iblis bersayap di beberapa tempat, aura dan kepalanya persis sama dengan iblis bersayap yang pernah dilihat Long Chen. Berdiri di sana, prestise kekaisaran yang tak ada habisnya melonjak. Jelas, ini adalah keberadaan tingkat kaisar iblis, dan ini juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di antara kaisar iblis. Sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tubuhnya abadi dan nafasnya tidak bocor. Nafasnya sama dengan iblis bersayap, dan tekanan darahnya sama dengan iblis langit. Monster macam apa ini? Melihat monster itu, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Long Chen tiba-tiba teringat susunan tulang di luar dan alur darah di tanah, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah ini juga sebuah altar, menggunakan mayat-mayat itu sebagai pengorbanan sebagai ganti vitalitas dunia, mencoba membangunkan mayat troll ini? Memikirkan hal ini, Long Chen terkejut. Jika ini benar, begitu mayat iblis ini terbangun, itu akan menjadi bencana. Berdengung Long Chen secara bertahap mendekati mayat iblis itu, dan menemukan bahwa itu penuh dengan darah, tetapi tidak ada fluktuasi jiwa. Long Chen dengan berani merangkak menuju mayat iblis, dan naik ke atas kepalanya selangkah demi selangkah. Long Chen harus mendekati kepalanya untuk memastikannya. Apakah itu benar-benar mati? Ketika Long Chen naik ke leher mayat iblis dan tinggal sebentar, melihat bahwa itu tidak bergerak, Long Chen menjambak rambutnya dan terus memanjat. Namun, ketika Long Chen naik ke atas kepalanya, dia menemukan bahwa bagian tengah atas kepala mayat iblis itu telanjang, menggambar pola bintang berujung enam, dan di tengah-tengah pola itu ada satu burung beo sepanjang satu kaki. Ketika dia melihat burung beo itu, Long Chen terkejut. Awalnya dia mengira itu adalah totem yang dicat, tetapi dia tidak menyangka itu adalah burung beo asli. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa burung beo ini berwarna hijau zamrut, sangat hijau hingga tampak seperti cairan hijau mengalir di setiap kapiler gelombang warna hijau semacam itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Tampaknya semua tanaman hijau di dunia telah habis, tetapi tidak dapat mencapai levelnya. Itu tergeletak dengan tenang di peta ilahi dari bintang berujung enam. Ketika Long Chen muncul, kepalanya menoleh perlahan, dan sepasang mata seperti kacang hijau menatap Long Chen. Tampaknya sedikit terkejut melihat Long Chen, dan Long Chen juga terkejut saat melihat burung beo berambut hijau. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Setelah seluruh nafas, Long Chen terus merasakan nafas burung beo berambut hijau, dan menemukan bahwa nafasnya sangat lemah, dan dia tidak bisa merasakan bahaya apapun darinya. Tampaknya itu tidak bisa mengancam Long Chen sama sekali. Anak kecil, jangan takut, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu sampai di sini? Long Chen berusaha merendahkan suaranya agar tidak menakuti burung beo berambut hijau itu. Nak, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Kenamu? Namun, burung beo berambut hijau memutar matanya, seolah-olah sangat tidak puas dengan nama Long Chen, dan berbicara. Namun, saat membuka mulutnya, tubuh Long Chen tiba-tiba bergetar, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bab 5303, Hijau Tua Nam Suara burung beo berambut hijau langsung masuk ke jiwa Long Chen, menyebabkan jiwa Long Chen menyengat, dan lautan kesadaran bergetar, seolah hendak diledakan. Suaranya tidak nyaring, tapi menembus hati orang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kedalaman pikiran Long Chen penuh dengan gaungnya, seolah-olah telah menyerang jiwa Long Chen, dan semua rahasia tidak dapat disembunyikan. Long Chen terkejut. Di tempat seperti itu, dia menemukan burung beo, yang terlalu aneh. Apalagi burung beo ini tahu bahwa itu tidak sederhana. Hah. Burung beo berambut hijau itu juga sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Kedua matanya yang seperti kacang hijau memandang Long Chen ke atas dan ke bawah. Wah, ini menarik. Liu Ye tidak bisa melihat melalui jiwamu. Entah Anda memiliki bayi yang menjaga Anda, atau keahlian Anda sangat istimewa. Anak laki-laki, mengapa kamu datang ke sini? Meskipun suara burung beo berambut hijau membuat jiwanya sakit, Long Chen bersiap dan secara bertahap menekan keterkejutannya. Dia melihat burung beo berambut hijau dan berkata, Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Percaya atau tidak, aku bisa memusnahkanmu dengan satu pemikiran dewa. Burung beo berambut hijau memandang Long Chen dengan tatapan tegas di matanya. Pemaksaan sengit pada saat itu mengunci Long Chen dalam sekejap. Jangan takut, itu menyombongkan diri, itu hanya bisa menakuti orang di auranya. Kian Kunding berkata kepada Long Chen. Long Chen mendengarnya, lalu melihat ekspresi galak dari burung beo berambut hijau, dan tiba-tiba menjadi marah. Perasaan pria ini sangat mencolok dan datang untuk menakut-nakuti orang. Jika bukan karena pengingat Kian Kunding, Long Chen hampir ketakutan. Apakah kamu sangat kuat? Long Chen pura-pura terkejut. Tentu saja, di depan Tuan ke-6, semua makhluk hidup hanya bisa berlutut di kakiku. Nak, aku melihat bahwa kamu sangat berbakat dan memiliki tulang yang aneh, jika kamu mau memujaku. Burung beo itu berdiri perlahan, dengan dua sayap terlipat di depan dadanya, katanya dengan bangga. Keluar dari sini. Long Chen menendang dan menendang burung beo berambut hijau yang mendominasi seperti sambaran petir. Burung beo berambut hijau jelas tidak berharap Long Chen berani melakukan apapun untuk itu. Ledakan Long Chen menendang burung beo berambut hijau itu dengan keras, dan burung beo berambut hijau itu langsung ditendang oleh Long Chen. Saat burung beo berambut hijau itu ditendang, jari kaki Long Chen terasa sakit. Jari kakinya tiba-tiba patah. Long Chen ngeri. beo berambut hijau ini tidak sebesar ayam, dan benar-benar mematahkan jari kakinya. Long Chen masih mengerahkan kekuatan di kakinya. Jika dia tidak mengerahkan kekuatan, telapak kakinya mungkin akan hancur. Saat kaki Long Chen menyentuh tubuhnya, enam pola ilahi yang aneh muncul di burung beo berambut hijau, dan itu adalah pola ilahi yang mematahkan jari kaki Long Chen. Burung beo berambut hijau ditendang oleh Long Chen, dan rambut hijaunya berdiri dengan marah. Kakek. Ledakan. Mengikuti omelannya yang marah, lautan kesadaran Long Chen memicu lautan yang bergolak. Suara omelannya bergema di benak Long Chen seperti guntur yang menggelinding, menggelengkan kepala Long Chen hingga pecah. Long Chen mengerang kesakitan dan memeluk kepalanya. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu menyelinap ketuan kenamu. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu menyelinap ketuan kenamu. Burung beo berambut hijau itu terus berteriak tanpa bergerak, suaranya seperti satu demi satu duri beracun ditusuk. Bola balik dalam pikiran Long Chen, merobek jiwa Long Chen dan melenyapkan kehendak Long Chen. Long Chen telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang begitu kuat. Suaranya bukanlah invasi jiwa atau konsumsi, tetapi dapat menghancurkan semua pertahanan Long Chen dan menghadapi hati Long Chen. Pada saat ini, semua kekuatan Long Chen tidak dapat digunakan, dia hanya bisa menahan tetapi tidak bisa melawan, Long Chen kaget dan marah, dia ingin bertanya pada Qian Kun Ding, bukankah kamu mengatakan itu untuk menakut-nakuti rakyat? Jangan takut, ini adalah konfrontasi keinginan, kamu tidak bisa kalah. Kata Qian Kun Ding. Berdengung. Long Chen merasa kepalanya membesar karena suaranya, dan akan meledak. Namun, dalam benak Long Chen, suara kutukannya masih berdering, dan suara kutukannya tidak ada yang tetap sama, selalu kalimat itu. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu menyelinap ketuan ke namu. Kamu bajingan kecil, beraninya kamu menyelinap ketuan ke namu. Long Chen tidak tahan lagi, rasa sakit yang parah membuatnya tidak dapat menyerang burung beo berambut hijau. Dia berteriak dengan keras, kamu bajingan berambut datar, bisakah kamu hanya mengutuk satu kalimat. Omelan Long Chen segera membuat burung beo berambut hijau itu marah, dan ia mengutuk, siapa yang kamu sebut binatang buas, bajingan kecil, tahukah kamu siapa tuan ke namu. Saat itu, nenek moyangmu bahkan belum lahir. Pergi ke guru ke namu ibumu, kamu hanya putra ke nam, putra ke namu berambut hijau, kau putra ke namu hijau. Long Chen juga mengutuk. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa memarahi burung beo berambut hijau itu disebabkan oleh hatinya. Dia menemukan bahwa rasa sakit di jiwanya sangat lega, dan dia segera memarahi lebih keras lagi. Kamu adalah anak ke namu, seluruh keluargamu adalah anak ke namu, aku adalah tuan ke namu, tuan ke namu, teriak burung beo berambut hijau. Kembali ke master ke namu. Lihat dirimu, cubit, cubit, tidak cukup untuk piring, cubit, cubit, tidak cukup untuk mangkuk, tidak ada daging di seluruh tubuh, bahkan ayam pun tidak, tegur Long Chen. Aku sangat bodoh, beraninya kamu membenci sosok bangga Liu Ye. Jika Liu Ye tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu seberapa kuat Liu Ye. Buka, dan enam rune menyala. Saat enam rune menyala, Long Chen merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkannya, dan Long Chen menyemburkan seteguk darah. Aku tidak bisa menahan perasaan ngeri ketika aku dibedaki. Panggilan. Saat Long Chen mengira dia akan mati, gelombang enam rune pada burung beo berambut hijau menghilang dalam sekejap. Melihat Long Chen dengan kepalanya, dia berkata, Nak, aku baru saja menunjukkan puncak gunung es, sekarang minta maaf padaku dan beri aku tiga kotel lagi, Tuan Liu bisa memaafkan kekasaranmu. Siapakah Long Chen? Sekilas orang dapat mengetahui bahwa orang ini jelas tidak berdaya dan tidak dapat sepenuhnya membuka rune misterius itu. Saat ini, dia masih berpura-pura sombong. Panggilan. Long Chen melangkah ke dalam kehampaan, dan seperti kilatan petir, dia bergegas menuju burung beo berambut hijau. Burung beo berambut hijau itu terkejut, sayapnya melebar, dan hendak melarikan diri. Patah. Akibatnya, begitu bergerak, Long Chen mencengkeram lehernya dan menahannya di udara seperti ayam. Long Chen mengertakkan gigi dan berkata, Jika kamu tidak mencabut rambutmu hari ini, kamu tidak akan tahu siapa longsanya itu. Bab 5304, Iblis Sayap Perak. Berdengung. Namun, saat Long Chen hendak mencabut rambutnya, enam titik muncul di mata mirip kacang hijau burung beo berambut hijau, tiga hitam dan tiga putih. Ketika dia melihat matanya, Long Chen pusing untuk beberapa saat, dan jiwanya sepertinya keluar dari tubuhnya dan tersedot oleh matanya. Tiba-tiba, bintik hitam muncul di mata Long Chen, dan mata api penyucian otomatis meletus. Dengan empat mata saling berhadapan, Long Chen dan burung beo berambut hijau berteriak bersamaan. Long Chen membuang burung beo berambut hijau, menutupi matanya dengan tangannya, dan merasa seolah-olah segenggam bubuk cabai telah ditaburkan di bola matanya, rasa sakitnya tak tertahankan, dan air mata mengalir keluar. Burung beo berambut hijau itu juga menjerit kesakitan, menutupi matanya dengan kedua sayapnya. Jika dunia kehilangan suaranya, beberapa orang akan berpikir bahwa satu orang dan satu burung bersatu kembali setelah lama menghilang, dan air mata memenuhi mata mereka dengan kegembiraan. Untungnya, rasa sakit yang parah berlalu setelah beberapa saat. Long Chen dan burung beo berambut hijau membuka mata mereka pada saat yang sama, keempat mata mereka merah, dan mereka semua saling menatap dengan sengit. Burung beo berambut hijau telah mengembangkan rasa takut yang mendalam satu sama lain. Siapa kamu, nak? Burung beo berambut hijau berdiri tegak dengan rambut hijau di sekujur tubuhnya, dengan sikap bertarung. Aku adalah penguasa ketiga naga. Melihat keadaan burung beo berambut hijau, Long Chen membuka tangannya yang besar, dan bulan jahat lunas muncul di tangannya. Ia tidak lagi berani meremehkan nuri berambut hijau ini. Long Chen bahkan merasa bahwa Kian Kun Ding agak tidak dapat diandalkan, pria yang sangat menakutkan, Kian Kun Ding sebenarnya mengatakan bahwa itu hanya bisa menakuti orang. Ketika Long Chen menunjukkan bulan jahat lunas, pupil burung beo berambut hijau sedikit menyusut, dan bulunya menyebar lebih jauh. Saya master ketiga, dan Anda adalah master ke enam. Mari kita coba hari ini untuk mencari tahu siapa masternya. Ayo tunjukkan dirimu yang sebenarnya, dan mari bertarung habis-habisan. Pada saat ini, Long Chen sedang bertarung habis-habisan. Sejak dia dikalahkan oleh Chan Kong berambut perak terakhir kali, Long Chen telah menahan api di dalam hatinya. Sekarang, melihat burung beo berambut hijau yang menakutkan, bukannya membuatnya mundur, semangat juangnya meningkat. Melihat Long Chen memasang posisi bertarung, niat bertarung sengit menguncinya, burung beo berambut hijau memutar matanya, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan gaya lama. Tarik ke bawah, kamu sama sekali bukan tandinganku. Guru ke-6, saya telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika aku melawanmu dengan seluruh kekuatanku, aku akan terlalu menggertak. Jika keluar, itu akan mempengaruhi reputasiku sebagai guru ke-6. Long Chen menatap burung beo berambut hijau dengan dingin dan berkata, jangan bilang, kamu sudah tua, kekuatanmu tidak sebaik sebelumnya, dan kamu bahkan tidak bisa menyalakan rune. Sebelumnya, Long Chen dapat melihat dengan jelas bahwa enam rune muncul di burung beo berambut hijau, dan ketika rune keluar dari nafasnya, itu tidak lebih buruk dari ruang sisa berambut perak yang memanggil tahta para dewa. Saat itu, Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hampir hancur oleh nafasnya. Karena nafasnya yang menakutkan, Long Chen memiliki semangat juang yang mengerikan. Dia ingin melawan burung beo berambut hijau ini dengan sekuat tenaga. Dia ingin melihat-lihat, seberapa banyak saya tumbuh selama ini. Kamu kentut, kamu sudah tua, seluruh keluargamu sudah tua, bajingan kecil, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu dari mana Tuan Kenamu berasal. Burung beo berambut hijau sangat marah, sambil berkata lalu, ia melebarkan sayapnya. Berdengung. Tiba-tiba, kemegahan ilahi hijau mengalir di atas sembilan langit, dan sesosok besar menutupi langit, dan kekuatan ilahi yang luas membuat alam semesta bergetar. Sosok itu adalah burung beo yang panjangnya puluhan ribu mil, dikelilingi oleh udara kekacauan. Begitu muncul, penghalang kematian yang menutupi sekeliling meledak dalam sekejap. Pada saat itu, tampaknya seluruh dunia tidak dapat menampungnya. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah. Aura yang ditunjukkan orang ini lebih menakutkan daripada Ken Kong yang berambut perak, dan dia benar-benar menendang pelat besi. Jangan takut, aura orang ini mengintimidasi, itu hanya macan kertas, jangan terintimidasi olehnya, ikuti saja. Kata Qian Kun Ding. Mendengar apa yang dikatakan Kuali Qian Kun, Long Chen mengertakkan gigi. Kuali Qian Kun telah mengenalinya sebagai tuannya. Saat menghadapi ruang sisa berambut perak, dia menyerah dan lari, rela hidup dan mati bersamanya. Itu tidak akan membohongi dirinya sendiri. Ayo, mari kita pamerkan. Badan pertempuran bintang 8 mulai. Long Chen berhenti minum, cincin dewa muncul, badan pertempuran bintang 8 terbuka, dan langit ditutupi bintang. Pada saat itu, Long Chen memasuki kondisi pertarungan terkuat. Pewaris 9 bintang. Saat melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di bola mata burung Beo berambut hijau, tidak, karena kamu keturunan 9 bintang, kenapa kamu berdarah begitu? Terserah kamu, ayo lakukan. Long Chen menunjuk ke LCUE dan berteriak keras. Hei, hei, jangan membuat masalah. Karena kamu adalah keturunan Jiuxing, aku tidak bisa menggertakmu lagi. Lagi pula, saya memiliki beberapa koneksi dengan Jiuxing. Berbalik, serius dan otentik. Siapakah Long Chen? Hampir menjadi keberadaan yang baik, ekspresi orang ini tahu ada sesuatu yang salah. Belum lagi Kian Kunding mengingatkan, Long Chen segera mengerti bahwa orang ini harus benar-benar menggertak. Jangan katakan padaku apa yang ada atau tidak. Mulutmu ada di wajahmu. Kamu berhak mengatakan apapun yang kamu mau, tapi aku juga berhak memilih untuk tidak mempercayainya. Hari ini, Anda mempermalukan saya terlebih dahulu dan menyakiti saya nanti. Tuan ketiga Long telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Hari ini, kita harus membuat penyelesaian. Long Chen berkata dengan dingin. Dia juga tahu asal-usul burung Beo berambut hijau di depannya, tetapi mendengar nada suara Kian Kunding, dia sepertinya sangat akrab dengannya, dan dia berharap asal-usulnya pasti sangat menakjubkan. Namun, burung Beo ini memiliki wajah yang menyeramkan dan sekilas bukan orang yang baik. Karena Long Chen telah memahami kelemahannya, dia tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Kamu nak, jangan dorong hidungmu ke wajah. Tuan Kenam membiarkanmu, bukan karena dia takut padamu. Anda benar-benar membuat marah Tuan Kenam. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Burung Beo berambut hijau itu sangat marah. Ayo, ayo bertarung. Berdengung. Si Iwe, lunas di tangan Long Chen, bergetar gelombang pada pisau Si Iwe, udara hitam memenuhi udara, dan aura pembunuh melonjak ke langit. Berhenti, 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 aku terlalu malas untuk mengetahui seperti boneka kecil sepertimu, karena hubunganku dengan bintang sembilan, aku takut padamu. Burung Beo berambut hijau itu melambai-lambaikan sayapnya, seolah-olah ada orang yang melambai-lambaikan tangannya. Ada total enam mayat iblis bersayap perak di sini. Setan telah membuat lingkaran sihir untuk mengekstraksi esensi langit dan bumi, untuk menghancurkan orang mati dengan vitalitas dan ingin membangunkan mereka. Saya telah menjaga di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda berada di sini hari ini, itu juga merupakan takdir pertemuan, mari tambahkan dua menjadi lima, bagaimana kalau membaginya. Petik 2 Hanya Longchen yang memperhatikan bahwa setelah penghalang dihancurkan olehnya, udara hitam di langit menghilang, dan langit serta bumi secara bertahap menjadi lebih cerah. Longchen melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada sekelompok mayat iblis besar yang berdiri di sekitar. Tetapi Longchen menemukan bahwa jumlah setan bersayap perak di mulut burung beo berambut hijau jelas salah, bukan enam sama sekali, tetapi 13. Tepat ketika Longchen hendak berbicara, Kuali Kian Kun berkata kepada Longchen, pikirkan cara untuk mengelabui agar menyerahkan kendalinya. Bab 5305, Hukum Dominasi Apa metode dominasi? Longchen tidak mengerti arti dari Kian Kun Ding untuk sementara waktu. Kian Kun Ding berkata, Orang ini sangat jahat. Meskipun dia mengatakan akan memberimu setengahnya, mayat iblis bersayap perak ini semuanya ditanam dengan pola kutukan. Mayat iblis surgawi bersayap perak ini semuanya ditinggalkan oleh klan iblis surgawi. Mereka ingin menggunakan mayat di luar sebagai panduan, dan menggunakan metode rahasia klan iblis langit untuk mengubah dunia menjadi keberuntungan. Pertanda. Akibatnya, itu ditemukan olehnya. Itu menanam pola kutukan pada mayat iblis bersayap perak ini, dan menyerap semua vitalitas yang diubah oleh formasi. Terus terang, selama bertahun-tahun, ia telah menikmati hasil kerja keras klan iblis, dan hampir menghabiskan semua energinya di sini. Membuangnya ke ruang yang kacau karena pupuk tidak akan ada gunanya lagi. Petik 2 Ini bagus untuk digunakan sebagai pupuk. Aku hanya kekurangan pupuk. Longchen berkata, dia baru saja mendapatkan anggur kuno yang misterius. Itu tersedot kering. Jika ini terus berlanjut, Longchen khawatir akan mempengaruhi pertumbuhan pohon lain dan obat-obatan berharga. Oleh karena itu, ketika Longchen melihat mayat iblis bersayap perak, dia segera ingin mengirim mereka ke ruang kacau untuk membusuk. Kamu tidak mengerti. Meski mayat-mayat ini hampir dihancurkan oleh orang ini, masih ada sisa vitalitas yang tersisa. Jika digunakan dengan baik, mayat-mayat ini bisa dipanggil sebagai boneka untuk bertarung. Meski hanya tersisa sedikit vitalitas, kekuatan tempurnya masih bisa menandingi keberadaan Kaisar 8 Urat. Tak sabar menunggu. Tripod langit dan bumi. Kaisar 8 pembuluh darah. Sangat kuat. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Kian Kunding. Orang ini sangat berbahaya. Dia bukan burung yang baik. Anda harus melawan kecerdasan dan keberanian dengannya. Jika tidak, dia pasti tidak akan menyerahkan metode kontrol. Kata Kian Kunding. Setelah mendengar kata-kata Kian Kunding, Longchen segera mengerti bahwa orang ini bukan burung yang baik, dan Longchen sudah melihatnya. Ho. Ketika burung beo berambut hijau selesai berbicara, Longchen tidak mengatakan sepatah kata pun, ke LCIW menebas burung beo berambut hijau itu seperti kilatan petir. Dengan pisau ini, Longchen menggunakan kekuatan bintang tanpa ragu. Burung beo berambut hijau mengira itu akan membuat Longchen terkesan, tetapi dia tidak berharap Longchen memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Dia membuat gerakan tiba-tiba dan langsung terbunuh. Tidak siap dan tidak bisa menghindar, dengan cepat melebarkan sayapnya. Ledakan. Dengan keras, lunas si Iwe melambung tinggi, dan Longchen sangat terguncang hingga mulutnya berdarah. Darah melonjak. Tapi burung beo berambut hijau itu diretas oleh Longchen, dan kecemerlangan hijau mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu aman dan sehat, dan bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Namun, dia sangat marah hingga mengutuk, apakah kamu gila? Saya akan berbicara dengan Anda diskusikan, apakah Anda mendorong hidung Anda ke wajah Anda? Apakah kamu pikir aku bodoh? Longchen meraung marah, dengan ekspresi amarah yang tak terbendung setelah dipermalukan, bulan jahat lunas bangkit dan menebas burung beo berambut hijau. Burung beo berambut hijau merentangkan sayapnya, dan kemegahan dewa hijaunya berkibar. Tampaknya marah, dan bergegas menuju Longchen seperti sambaran petir, dan pada saat yang sama berteriak. Bajingan kecil, bahkan jika kamu tidak menggunakan kekuatan hidupmu sendiri, Tuan Kenam akan tetap menjagamu. Boom-boom-boom. KLCIW terbang ke atas dan ke bawah, tidak peduli bagaimana burung beo berambut hijau itu menyerang balik, justru dilawan oleh KLCIW. Burung beo berambut hijau itu kecil, tapi kecepatannya luar biasa cepat. Saat bergerak, ada hantu di langit, seperti ribuan dari mereka. Burung beo itu menyerang Longchen pada saat bersamaan. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin untuk bertahan dari serangan yang begitu padat, tetapi kemampuan pertarungan jarak dekat Longchen sangat kuat, dan tarian bulan yang jahat dan jahat tidak dapat ditembus. Hampir dalam sekejap, keduanya bertarung dengan gegabuh ribuan kali. Ledakan Dengan keras, Longchen dan burung beo berambut hijau mundur pada saat yang sama, dan Longchen mengeluarkan seteguk darah. Longchen kaget dan marah, dan terlepas dari semua usahanya, dia gagal melawan burung beo kecil ini. Berdengung Pedang panjang Longchen menunjuk ke langit, dan delapan bintang mengalir di belakangnya. Kekuatan bintang-bintang besar disuntikkan ke lunas bulan jahat dalam sekejap, dan nafas tajam mengunci burung beo berambut hijau dalam sekejap. Melihat gerakan ini, burung beo berambut hijau sangat ketakutan hingga rambut hijaunya berdiri tegak. Ia buru-buru berteriak, Apakah kamu gila? Saya tidak punya keluhan dengan Anda, mengapa Anda ingin bertarung dengan saya? Saya sudah mengatakan semuanya, setengah dari iblis bersayap perak di sini adalah untuk Anda, apalagi yang Anda inginkan. Petik 2 Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh? Longchen berkata dengan marah. Dimana Anda mulai dengan ini? Burung beo berambut hijau itu tertegun. Longchen berkata dengan marah, kamu telah mengutuk iblis langit bersayap perak ini, dan kamu telah menghabiskan hampir semua kekuatan hidup mereka. Apa gunanya memberikannya padaku? Biarkan saya kembali dan membuat sup. Kamu, bagaimana kamu tahu pola mantra-nya? Burung beo berambut hijau itu terkejut. Apakah menurutmu semua orang bodoh? Setelah mayat terkutuk ini dikirim ke ruang bintang, kekuatan kutukan akan dilepaskan. Pada saat itu, ruang bintang saya juga akan terinfeksi oleh kutukan tersebut. Di permukaan, Anda berbagi keuntungan dengan saya, tetapi sebenarnya Anda ingin menipu saya dan menyakiti saya. Setelah menghina saya dan menyakiti saya, Anda ingin menipu saya dan menyakiti saya. Kamu terlalu banyak? Aku akan bertarung denganmu hari ini. Paling buruk, kita akan mati bersama. Longchen meraung. Jangan, jangan, jangan berkelahi. Jika saya terus berjuang, tabungan saya selama bertahun-tahun akan habis. Apakah tidak apa-apa jika aku menyerah padamu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu bisa menarik jalanmu. Teriak burung beo itu. Serahkan metode untuk mengendalikan pola kutukan, dan kami akan menyelesaikan masalah ini. Teriak Longchen. Tidak mungkin, itu adalah metode rahasiaku yang unik. Mengapa mengajarimu? Burung beo berambut hijau itu sangat marah. Sialan, biarkan aku menggambar jalan setelah aku selesai berbicara, dan sekarang kamu mengatakan itu lagi, apakah kamu bercanda? Aku akan bertarung denganmu. Longchen sangat marah, dan bulan jahat lunas berdengung, mengangkat pisaunya untuk memotong. Oke, oke, Liu Ye kalah, dan tuan ketiga mu Long menang, oke. Teriak burung beo berambut hijau dengan marah. Burung beo berambut hijau sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan Longchen, tetapi dia tidak ingin menggunakan kekuatan aslinya, karena begitu dia digunakan, usahanya di sini selama bertahun-tahun akan sia-sia, bahkan jika dia terbunuh. Longchen, keuntungannya melebihi kerugiannya. Mengetahui bahwa dia diancam, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Perasaan sedih membuat orang ingin menangis tanpa air mata, dan burung beo berambut hijau itu menjadi gila. Melihat burung beo berambut hijau setuju, Longchen perlahan meletakkan lunas sia-yue gelombang indomtel.com gelombang tetapi tetap mempertahankan postur bertarung. Dia berkata, jika kamu berani bermain trik, jangan biarkan siapapun lewat hari ini, tidak roti kukus berjuang untuk bernafas. Sanya Long tidak pernah semarah ini dalam hidupnya. Kata-kata Longchen hampir membuat burung beo berambut hijau itu marah. Dengan tatapan sedih, saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu. berdengung. Alis burung beo berambut hijau bersinar, dan seberkas cahaya hijau terbang ke alis Longchen. Longchen berhati-hati, dan Qian Kun Ding memberitahunya bahwa tidak ada masalah, biarkan dia menyerapnya sebanyak yang dia bisa. Baru saat itulah Longchen membiarkan manik cahaya jatuh di antara alisnya. Ketika manik cahaya memasuki lautan kesadaran, banyak informasi segera mengalir masuk. Sebut saja, ini bukan teknik kontrol yang lengkap. kata Qian Kun Ding. Ketika Longchen mendengarnya, dia sangat marah. KLCW menunjuk ke burung beo berambut hijau dan menggertakan giginya, nah, kamu enam hijau, apa maksudmu dengan memberiku setengah dari teknik kontrol? Burung beo berambut hijau itu terkejut. Jelas, tidak menyangka bahwa Longchen dapat melihat bahwa ini adalah teknik kontrol setengah tahap. Ia kemudian berkata dengan marah, setengah tahap sudah cukup bagimu untuk mengendalikan mereka. Jangan serakah. Persetan dengan adikmu, aku sudah muak, ayolah, mari kita mati bersama. Longchen meraung, menginjak kekosongan, dan menebas burung beo berambut hijau itu. Oke, oke, aku takut padamu, aku akan memberikannya padamu, semuanya ke kantor pusatmu. Raungan burung beo berambut hijau bergema di langit, dan ketika Longchen mendengar suara ini, senyum kemenangan muncul di wajahnya. Bab 5306, Konjurasi Dalam kehampaan, Longchen membawa tulang naga Xie Yue, dan sedang beristirahat dengan mata tertutup, menyerap mantra yang baru saja dia pelajari. Di sisi berlawanan, burung beo berambut hijau menatap Longchen seperti pisau tajam dengan matanya seperti kacang hijau. Jika mata bisa membunuh, Longchen pasti sudah dipotong menjadi pasta daging sekarang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini burung beo berambut hijau dirampok oleh seseorang. Itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Setelah sekian lama, Longchen perlahan membuka matanya dengan senyum puas di wajahnya. Dengan bantuan Qian Kun Ding, dia telah sepenuhnya menguasai teknik ini. Longchen tidak pernah terkena teknik ini. Itu adalah kutukan. Meskipun Longchen juga terkena kutukan, itu adalah kutukan paling sederhana dan paling kejam, dan kutukan burung beo berambut hijau, tapi itu mengintegrasikan formasi, kontrol, reinkarnasi, pengumpulan, dan kemampuan lainnya menjadi satu. Dibandingkan dengan kutukan yang telah bersentuhan dengan Longchen sebelumnya, satu di tanah dan yang lainnya di langit. Kesulitan mantra burung beo berambut hijau benar-benar menantang surga. Dengan bantuan kuali Qian Kun, Longchen hanya menguasai satu atau dua persepuluh darinya. Namun, hanya satu atau dua persepuluh ini telah membuka dunia luas yang belum pernah dilihat Longchen sebelumnya. Longchen memandangi burung beo berambut hijau yang marah, menahan senyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan aku memiliki keluhan, dan ini adalah akhir dari hari ini. Setelah harta rampasan dibagi, kita tidak akan saling berhutang. Setelah Longchen selesai berbicara, dia akan mengambil mayat enam iblis bersayap perak. Ada total tiga belas mayat iblis bersayap perak. Jika lebih murah, sisakan satu lagi untuk itu. Tapi kuali Qian Kun memintanya untuk mengambil sepuluh dari mereka. Longchen tertegun sejenak, dan dia tidak tahu mengapa, tapi dia pasti benar setelah mendengarkan kuali Qian Kun. Longchen membuat segel dengan tangannya, dan menggunakan mantra yang baru saja dia pelajari dari burung beo berambut hijau. Dahi sepuluh iblis bersayap perak bersinar, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar, lalu menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah datang ke lautan kesadaran Longchen. Karena masih ada jejak kehidupan di setan langit bersayap perak ini, mereka tidak bisa memasuki ruang yang kacau, jadi mereka hanya bisa ditempatkan di sini. Tanpa bantuan Qian Kun Ding, Longchen tidak bisa menerima mereka sama sekali. Melihat Longchen mengambil begitu banyak iblis bersayap perak, burung beo berambut hijau itu sangat marah. Apa maksudmu? Tidakkah kamu setuju, setengah dari setiap orang? Bagaimana Anda mengambil begitu banyak? Suara Qian Kun Ding terdengar di benak Longchen, dan dia berkata langsung, izinkan saya bertanya, berapa total iblis bersayap perak yang ada? 6. Beo berambut hijau berkata tanpa berpikir. Berapa setengah dari enam? Longchen bertanya. 3. Lalu berapa banyak yang kamu lihat di sini? Kata Longchen. 1, 2, 3, ya. Apa yang terjadi di sini? Burung beo berambut hijau itu tertegun. Dan Longchen juga tercengang, dia mengulangi kata-kata Qian Kun Ding barusan, sekarang melihat penampilan burung beo berambut hijau, Longchen bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa rasanya salah? Biarkan saya menghitung lagi, 1, 2, 3, itu benar. Burung beo berambut hijau itu mengepakkan kepalanya dengan satu sayap, melamun. Senior, apa yang terjadi? Apakah itu bodoh? Longchen diam-diam bertanya pada Qian Kun Ding. Itu tidak bodoh, tapi hanya bisa menghitung sampai 6. Qian Kun Ding menanggapi. Hanya bisa menghitung sampai 6. Longchen bingung, dan ada hal yang aneh. Longchen memandangi burung beo berambut hijau dan melihat bahwa ia berulang kali menghitung 3 mayat. Rasanya ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang salah. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa anda peduli berapa banyak mayat yang saya kumpulkan? Saya hanya akan bertanya kepada anda, jika anda membagi setengah dari 6 mayat, berapa banyak yang harus anda dapatkan? Longchen tidak bisa tidak bertanya. Aku harus mendapatkan 3, tetapi, kata burung beo berambut hijau. Oke, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Kata Longchen, membentuk segel dengan tangannya. Ho! Akibatnya, tindakan Longchen mengejutkan burung beo berambut hijau, dan dengan lambayan sayapnya, ketiga mayat itu menghilang dalam sekejap. Nak, meskipun aku tidak tahu apa yang salah, aku selalu merasa bahwa air jahat di perutmu bukanlah hal yang baik. Burung beo berambut hijau memandang Longchen dengan ekspresi jijik. Cut, kamu bukan burung yang baik, hanya dengan melihatmu membuat orang membencimu. Longchen tidak menderita, dan langsung membalas. Ho! Burung beo berambut hijau melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi tidak lupa untuk mengutuk, jangan mengira kamu mengambil keuntungan, kamu telah terkontaminasi dengan karma dari Tuan Kenam, dan kamu akan dihukum cepat atau lambat. Titik petik 2 Sama denganmu, kamu sangat buruk, hati-hati untuk direbus suatu hari nanti. Longchen mengutuk keras. Burung beo berambut hijau itu mengutuk setelah mendengarnya. Karena jaraknya terlalu jauh, Longchen tidak dapat mendengar apa yang dikutuknya, tetapi dia berharap untuk mengetahui bahwa itu bukan hal yang baik. Benda apa ini? Longchen mau tidak mau bertanya, melihat ke arah mana ia pergi. Orang ini, sebut saja pintar, hanya bisa menghitung sampai enam, menyebutnya bodoh, bisa menghitung, dan juga sangat menyeramkan. Longchen berpengetahuan luas, tapi ini pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu. Suatu hari kamu akan tahu siapa dia. Namun, bahkan jika Anda dapat mempelajari mantra-nya, meskipun hanya sebagian kecil, itu tetap dapat bermanfaat bagi Anda tanpa henti. Kata Kian Kunding. Mengenai burung beo berambut hijau, Kian Kunding tidak banyak bicara, namun dari nadanya, dapat diketahui bahwa ia sangat mengenal burung beo berambut hijau ini. Aku akan pergi. Melihat ruang yang kacau, Longchen tidak bisa membantu tetapi ekspresinya berubah. Dia terkejut menemukan bahwa energi kehidupan di ruang yang kacau telah habis, dan bahkan pohon kuno taein dan pohon kuno fusang mulai menjadi sedikit lamban gelombang. Longchen datang ke ruang kacau dan menemukan bahwa tanaman merambat kuno misterius yang terkubur di tanah telah muncul dengan vitalitas, dan itulah yang menyedot semua energi kehidupan. Pada saat ini, itu seperti orang yang tenggelam, mencengkram sedotan, dengan putus asa menyedot semua energi dari ruang yang kacau. Longchen menemukan bahwa pohon anggur kuno yang misterius telah menyerap begitu banyak kekuatan hidup, namun masih dalam keadaan istirahat janin, dan belum berakar, apalagi berkecambah. Tampaknya jika ingin terlahir kembali dari nirvana, ia membutuhkan terlalu banyak energi kehidupan. Saat ini, energi kehidupan di ruang yang kacau tidak cukup untuk bertahan hidup. Di luar naluri kehidupan, ia hanya bisa mati-matian menyerap energi di sini. Energi, hati Longchen bergetar, pohon anggur kuno yang misterius ini lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Tetapi jika ini terus berlanjut, energi di pohon taein dan pohon kuno fusang akan terkuras olehnya. Huo Linger mengandalkan kekuatan api untuk mengaktifkan kembali pedang bulu langit, dan dia juga berada pada saat kritis. Sepertinya kita harus bertindak lebih awal. Longchen melihat bahwa Huo Linger sedang memegang pedang bulu langit dan masih dalam pengasingan. Dia awalnya berencana untuk menunggunya meninggalkan pengasingan sebelum pergi berurusan dengan klan Singa Emas dan klan Roh Batu. Situasi saat ini tidak bisa menunggu. Berdengung. Sayap guntur di belakang Longchen terentang, seperti sambaran petir, dan kembali ke kota Tianyu dengan kecepatan tercepat. Ketika Longchen mendekati kota Tianyu, rawungan keras datang dari udara, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Sialan, mereka melakukannya lebih dulu. Ketika Longchen melihatnya, dia kaget dan marah. Dia melihat Roh Batu tak berujung dan Singa Emas bergegas menuju kota Tianyu seperti air pasang. Bab 5307, Kritis. Tunggu, jangan biarkan mereka menerobos pertahanan. Di depan kota Tianyu, ada seorang pria kuat mengaum. Dia memegang pedang panjang dan menjaga benteng dengan semua orang kuat di kota Tianyu. Ini adalah garis pertahanan terakhir kota Tianyu. Begitu musuh menerobos garis pertahanan, seluruh kota Tianyu akan runtuh sepenuhnya, dan semua orang di kota Tianyu akan dihancurkan oleh raksasa batu dan Singa berdarah ini. Ledakan. Di depan benteng, orang kuat dari klan Siling dan klan Jin Si dengan panik mengepung seseorang, dan orang itu tidak lain adalah Chu He. Dia seorang diri menarik kekuatan tempur terkuat dari klan Siling dan klan Singa Emas. Chu He memegang pedang bergagang panjang dan melawan puluhan pria kuat dengan tangannya sendiri. Paksaan milik Jiu Mei Renhuang melonjak, memaksa orang-orang kuat itu mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, dia berlumuran darah. Darah itu termasuk darah musuh dan darahnya sendiri. Dialah yang memblokir yang terkuat dari dua balapan dan berhasil mempertahankan kota Tianyu. Yang lama tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jangan takut padanya. Dia adalah kilas balik. Dia sudah tua dan lemah, dan dia tidak bisa bertahan lama. Mari kita tunggu dan jangan beri dia kesempatan. Satu-satunya ras manusia di lingkaran pertempuran Jiang Yiming yang kuat berteriak keras. Meskipun dia hanya basis kultivasi kaisar dari empat urat, auranya tidak jauh lebih lemah dari Siling dan Singa Emas dari kaisar dari enam urat. Di bawah komandonya, orang-orang kuat dari dua ras mengepung Chu He Steying. bertahan bukannya menyerang, tujuannya adalah untuk menghabiskan kekuatan fisik Chu He. Mereka rakus akan jasa sebelumnya, dan menurut berita mereka, Chu He sudah sekarat, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dengan restu ramuan Longchen, vitalitas Chu He telah bertambah banyak. Begitu orang kuat dari klan muncul, dia dipenggal oleh Chu He dengan satu pukulan. Beberapa orang lainnya terluka parah oleh Chu He. Untungnya, jumlah mereka cukup banyak dan mereka menembak pada saat yang sama, jadi mereka nyaris tidak bisa menahan serangan Chu He. Chu He tahu situasinya. Meskipun ramuan Longchen dapat mengisi kembali umurnya, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia menua, dan kekuatannya tidak dapat bertahan sama sekali. Oleh karena itu, saat pertama kali muncul, dia menembak dengan sekuat tenaga, ingin membunuh petarung terkuat lawan sejak awal, agar mereka tetap memiliki harapan untuk menang. Sayang sekali ada terlalu banyak musuh. Lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar 6 urat dan 2 kaisar 7 urat memberikan tekanan pada saat yang bersamaan. Di bawah komando Jiang Yiming, mereka mengendalikan pemandangan dalam sekejap. Jiang Yiming adalah murid Chu He. Dia paling tahu kekuatan dan metode menyerang Chu He. Dengan dia sebagai pengkhianat, ritme Chu He berada di bawah kendalinya. Chu He melihat niat membunuh Jiang Yiming Seng Teng, dia mencoba membunuh pengkhianat itu beberapa kali, tetapi diblokir. Suatu kali, Jiang Yiming dengan sengaja menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing Chu He menyerang, tetapi di bawah komandonya, Chu He menderita kerugian besar. Jiang Yiming, kamu pengkhianat, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Teriak Chu He dengan marah. Mendengar omelan Chu He, Jiang Yiming tertawa angkuh, hahaha, meskipun aku tidak berakhir dengan baik, kamu tidak akan bisa melihatnya, tapi, patua, aku bisa melihat akhirmu. Ledakan Melihat bahwa nafas Sungai Chu memiliki tren penurunan yang jelas, semua orang tidak dapat menahan kegembiraannya. Pada saat yang sama, mereka memberikan tekanan. Lusinan orang kuat masuk, dan semua jenis serangan menyerbu ke arah Sungai Chu seperti gunung yang luar biasa. Tekanan Chu He meningkat pesat, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang itu seperti langit, menciptakan ribuan gelombang, tetapi energi darahnya dengan cepat habis, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, dan darah sudah meluap dari sudut mulutnya. Dan di depan benteng, generasi muda yang kuat dengan panik bertahan melawan musuh yang kuat, tetapi ada terlalu banyak musuh, seperti air pasang, dan mereka tampaknya tidak dapat bertahan. Semua orang hampir putus asa. Jika ini terus berlanjut, semua orang di kota akan mati. Li Yun Hua menyaksikan orang-orang sekarat di sekitarnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekejauhan, yang merupakan arah dari tempat misterius itu. Pada saat ini, mereka sangat menyesal. Jika mereka tidak memberitahu Long Chen tempat misterius itu, Long Chen tidak akan pergi. Ketika Long Chen pergi, kedua klan itu sepertinya mengetahui berita itu, dan segera membunuh mereka. Mereka akan jatuh. Li Yun Hua mengertakan gigi, tiba-tiba lebih banyak orang keluar. Kakak senior Yun Hua, apa yang akan kamu lakukan? Murid-murid yang bertarung dengan Li Yun Hua berseru, bagian depan adalah medan perang para kaisar, dan mereka akan mati di masa lalu. Di depan adalah garis pertahanan yang dibentuk oleh lebih dari 18 ribu penguasa manusia yang baru dipromosikan di kota Tianyu. Pada saat ini, banyak dari penguasa manusia yang kuat ini telah mati dalam pertempuran, meninggalkan banyak celah, menyebabkan orang-orang muda di belakang. Tekanan pada para murid meningkat pesat. Li Yun Hua mengertakan gigi dan bergegas menuju medan perang para kaisar. Dia tahu bahwa hanya dengan membunuh kaisar manusia yang lebih kuat, barulah ada ruang untuk pemulihan. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada jalan keluar, dia tetap bergegas maju. Ledakan Li Yun Hua keluar dari kerumunan, melawan arus, dan bergegas menuju medan perang kaisar. Kebetulan kaisar manusia yang kuat ditinju oleh roh batu. Yang kuat menendang dengan keras, mencoba menghabisinya, tetapi Li Yun Hua menebas langit dengan pedangnya, dan menebas kepalanya yang besar. Akibatnya, terdengar dentuman keras, dan pedang panjang itu memotong tiga titik di kepalanya sebelum dijepit. Kekuatan kontersok yang besar membuatnya menyemburkan darah dengan liar. Mati Orang kuat dari klan roh batu ditebas dengan pedang, dan sangat kesakitan, meninju Li Yun Hua dengan angin menderu. Kakak senior Yun Hua. Murid-murid kota Tianyu sangat marah. Ci Tiba-tiba terdengar suara lembut, dan kaisar manusia dari klan roh batu tiba-tiba bergetar, lalu perlahan terbelah menjadi dua bagian. Ketika kedua bagian tubuhnya terbelah, orang melihat pisau tajam hitam melalui celah itu. Dan kemudian melihat seorang pemuda memegang pisau tajam. Kakak Long Chen. Li Yun Hua berteriak kegirangan saat melihat pria berpakaian hitam dan berambut hitam gelombang. Maaf karena terlambat, serahkan semuanya padaku. Long Chen sedikit menganggup ke Li Yun Hua, menebas ke arah Si Wei dengan tulang lunas di tangannya, dan berteriak keras, seperti raungan dewa. Awan sisa menghancurkan langit. Long Chen berdiri di atas kehampaan, cincin dewa delapan warna menyala di belakangnya, dan tulang naga di tangannya meraung dan meledak. Saat Long Chen menebas secara horizontal, bulan sabit hitam keluar dari bilahnya. Bulan sabit hitam pada awalnya hanya sepanjang tiga kaki, tetapi ketika ia melepaskan diri dari bulan jahat lunas, ia dengan cepat bertambah besar dan meroket sejauh ribuan mil. Bulan sabit hitam hampir menutupi sebagian besar medan perang. Uf-puf! Bulan sabit hitam, seperti bilah panjang dewa, tidak dapat menahan luka tidak peduli apakah itu tubuh dari darah dan daging, atau tubuh dari batu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi dua bagian. Hanya kaisar tiga urat ke atas yang hampir tidak bisa menolak, tetapi mereka masih terguncang oleh energi pedang yang menakutkan seperti labu yang berguling-guling di tanah, dan terbang keluar. Dengan satu pukulan, sebagian besar medan perang telah dibersihkan. Semua orang kuat yang terbelah menjadi dua, tidak peduli apakah mereka berasal dari klan singa emas atau klan roh batu, tiba-tiba kehabisan napas. Pada saat itu, Li Yunhua dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Satu tebasan, satu tebasan, benar-benar membersihkan sebagian besar medan perang. Jika bukan karena ada orang kuat dari kota Tianyu di sekitarnya, Long Chen mungkin tidak akan memiliki banyak musuh yang akan selamat. Ho! Long Chen meletakkan lunas si Yi Wei di pundaknya, dan melangkah keluar dalam satu langkah, bergegas ke lingkaran pertempuran sungai Chu seperti sambaran petir, dan menusuk lurus Jiang Yiming dengan pisau seperti kilat. Bab 5308, dapatkan kembali kepercayaan diri Anda. Long Chen menyapu medan perang dengan pisau, dan batu itu terkejut. Tepat ketika musuh dan kami dikejutkan, Long Chen telah melangkah melintasi medan perang, bergegas menuju Jiang Yiming seperti sambaran petir. Berdengung Long Chen tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, ke LCIW menebas dengan aura pembunuh yang tak terbatas, dan langsung mengambil kepala Jiang Yiming. Melihat Long Chen datang, Jiang Yiming terkejut dan marah. Dia bertanya-tanya kemana orang ini pergi, tetapi sekarang dia melihat Long Chen memegang pisau panjang bergerigi dan menebas Long Chen. Sambil minum dengan keras. Kamu kura-kura kecil, apakah kamu akhirnya mau keluar? Mulutmu benar-benar bau. Kamu adalah binatang buas yang menipu tuanmu dan membunuh leluhurmu. Long Chen mendengus dingin, energi gelap bulan jahat lunas memenuhi udara, dan niat membunuhnya luar biasa. Ledakan ke LCIW menebas pisau panjang gigi gergaji, terdengar ledakan keras, suara dewa bergemuruh, tanah bergetar, Long Chen dan Jiang Yiming mundur pada saat bersamaan. Apa? Semua orang kuat yang hadir tercengang. Long Chen, seorang raja suci kecil, bahkan setara dengan Huang Jiang Yiming, anggota dari empat garis keturunan. Tahukah Anda, Jiang Yiming adalah seorang jenius super dari kota Tianyu, yang pernah dilatih sebagai penerus masa depan. Meskipun dia adalah kaisar dari empat urat, dibandingkan dengan kaisar dari enam urat, kekuatannya tidak jauh lebih rendah. Murid-murid kota Tianyu sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini, dan darah mereka melonjak. Long Chen sangat kuat sehingga kota Tianyu bisa diselamatkan sekarang. Jiang Yiming juga tertegun, dadanya bergetar samar karena sengatan pisau Long Chen, dan lengannya masih mati rasa. Kekuatan pisau Long Chen sangat menakutkan. Jiang Yiming belum pernah melihat kengerian seperti itu sebelumnya. Kekuatan dari Klik Tepat ketika Jiang Yiming terkejut dan marah, tiba-tiba pisau panjang di tangannya patah, dan dipatahkan oleh bulan jahat tulang naga. Ho Sosok Long Chen berkedip, menyebabkan Jiang Yiming mundur dengan cepat karena ketakutan, tetapi yang mengejutkan semua orang, Long Chen tidak menyerbunya, tetapi menerobos blokade semua orang dalam sekejap sementara semua orang linglung. Datang ke sisi Chu He. Senior, maaf terlambat, serahkan sisanya padaku. Long Chen meletakkan satu tangan di punggung Chu He tanpa menunggu Chu He berbicara. Berdengung. Di atas kepala Chu He, kuali kian kun muncul, dan sinar cahaya dewa jatuh. Chu He tiba-tiba merasakan kekuatan ruang yang kuat menyelimutinya, dan Long Chen diteleportasi ke posisi benteng dalam sekejap. Ketika Chu He kembali, orang-orang kuat di kota Tianyu bersorak. Chu He adalah pilar spiritual kota Tianyu. Jika dia masih hidup, orang-orang kuat di kota Tianyu akan memiliki tulang punggung, dan hati mereka akan tenang. Teman kecil Long Chen, meskipun Chu He sudah tua, dia masih bisa bertarung, jadi mari kita bertarung bersama, tua dan muda, untuk memusnahkan yang galak dan keras kepala, dan membunuh para pengkhianat. Chu He berlumuran darah saat ini, tetapi harimau tua kemuliaan ada di sini, berhentilah minum dengan keras. Dia tahu betapa menakutkannya orang-orang itu, dan khawatir Long Chen tidak akan bisa menanganinya sendirian. Jika dua orang bertarung bersama, kemungkinan menang akan lebih tinggi. Dari pisau barusan, dia bisa melihat bahwa kekuatan Long Chen sangat mencengangkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seorang raja suci, dan dia masih muda dan energi, sehingga dia dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap musuh. Semakin kuat Long Chen, semakin gugup dia. Long Chen adalah harapan kota bulu langit. Jika sesuatu terjadi pada Long Chen, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Dia lebih suka menghabiskan seluruh hidupnya sendiri, tetapi juga meminimalkan bahaya, sehingga meskipun dia mati, dia dapat menutup matanya dengan tenang. Jangan khawatir, senior, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Saya berhutang banyak kepada kota Tianyu. Jika saya tidak bisa membayarnya, saya akan kesulitan tidur dan makan. Tidak ada pembayaran, saya akan membantu kota Tianyu untuk menghancurkan klan Siling dan klan Singemas, dan sepenuhnya mengakhiri masalah kota Tianyu. Long Chen menjawab dengan keras. Hahaha, nada yang arogan, hanya mengandalkanmu. Di medan perang, Jiang Yiming balas tertawa dengan marah. Nada yang besar. Di samping Jiang Yiming, raksasa batu setinggi sepuluh kaki memegang palu perang emas, menatap Long Chen dengan sepasang mata, dan udara kaisar yang luas membuat kehampaan berdengung. Orang kuat dari klan Siling ini memiliki aura yang menakutkan, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik tujuh tingkat kaisar. Dia adalah patriar klan Siling saat ini dan yang terkuat dari klan Siling. Sialan, kamu berani mempermalukan klan Singa Emas yang agung. Hari ini, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Singa tua dari klan Singa Emas juga berdiri, dan itu adalah satu-satunya yang bisa berbicara Singa Emas bahasa manusia. Tapi Singa Emas tua ini bukanlah patriark dari klan Singa Emas. Patriark klan Singa Emas adalah Singa Emas besar dengan seberkas rambut merah tumbuh di kepalanya. Singa berambut emas ini juga setingkat kaisar tujuh urat, dan tekanannya mencengangkan. Matanya tertuju pada Long Chen, ingin menelan semuanya. Meskipun mulut mereka sangat menghina Long Chen, mereka sangat terkonsentrasi, tubuh mereka tegang, masing-masing menempati posisi serangan terbaik, dan mengepung Long Chen dengan erat. Jelas, hati mereka juga penuh dengan kegugupan. Terakhir kali, saya kehilangan begitu banyak sehingga mental saya hampir runtuh. Maaf, demi masa depan Tuan Long, saya hanya bisa menggunakan Anda sebagai karung tinju, dan lihat apakah saya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri. Long Chen melihat sekeliling, melihat orang-orang kuat ini, lunas siwe dipikul di pundaknya, kaki kirinya mundur setengah langkah, lututnya sedikit ditekuk, bahunya membungkuk dan punggungnya membungkuk. Berdengung. Di bawah kaki Long Chen, pusaran muncul, dan aliran udara naik, meniup jubah hitam dan rambut panjangnya, dan semangat juangnya yang luar biasa langsung tersulut. Badan pertempuran bintang delapan, buka. Dengan raungan dari Long Chen, suara para dewa melonjak, bergema di seluruh alam semesta, dan bergetar selama berabad-abad. Cincin dewa delapan warna menyala di belakangnya, delapan bintang muncul, dan langit berbintang yang luas muncul di belakang Long Chen. Ledakan. Aura Long Chen meletus, dan gelombang udara yang mengepul melonjak ke langit. Saat itu, Long Chen tampak berdiri di atas kawah letusan gelombang indomtel.com gelombang angin bertiup kencang, merobek ke langit dan menyebar ke segala arah. Sekelompok orang kuat yang mengelilingi Long Chen merasa seolah-olah berada di lautan badai ketika mereka dilanda gelombang udara yang menakutkan. Hanya Patriar Klan Roh Batu dan Patriar Klan Singa Emas yang mengguncang tubuh mereka dan nyaris tidak menstabilkan sosok mereka. Pada saat ini, mata mereka penuh kejutan. Mereka tidak dapat membayangkan orang suci kecil itu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak energi yang tersembunyi di tubuh Wang? Pada saat ini, api akar spiritual di dantian Long Chen terus berkedip, dan sosok abadi berbentuk tiga bunga di bawah akar spiritual mengjulang. Terus mengalir ke anggota tubuh dan tulang Long Chen, pada saat itu, Long Chen penuh kekuatan. Berdengung. Seluruh dunia bergetar karena kekuatan Long Chen, dan ritme langit dan bumi berubah karena aura Long Chen. Long Chen berdiri di kehampaan, dengan rambut panjangnya beterbangan dan jubah hitamnya berkibar, seperti dewa perang yang memandang ke bawah kesembilan langit dan datang ke dunia. Dunia surga dan bumi hanya bisa menyerah di kakinya. Pada saat itu, ketika para murid kota Tianyu melihat pemandangan ini, mereka semua gemetar karena kegirangan. Dalam benak semua orang, ada dewa perang yang tak terkalahkan, tetapi keadaan Long Chen saat ini adalah bentuk itu. Mari lakukan bersama. Jiang Yiming meraung, ketakutan muncul di matanya, kekuatan Long Chen benar-benar melebihi harapannya. Uff. Begitu dia selesai berbicara, lunas bulan jahat menembus kehampaan, dan kepala Jiang Yiming melayang ke langit. Bab 5309, sejauh ini. Semua orang terkejut. Setelah pisau panjang Jiang Yiming dipotong, dia terus bersembunyi di belakang Patriar Klan Siling. Tidak ada yang bisa melihat gerakan Long Chen dengan jelas. Jiang Yiming sudah menggerakkan kepalanya. Ketika kepala Jiang Yiming terbang, orang-orang memperhatikan bahwa Long Chen yang dikelilingi oleh mereka hanyalah bayangan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Long Chen melewati Patriar Klan Siling. Owe, Kiki Hi Spe Omega. Berdengung. Saat kepala Jiang Yiming melayang ke langit, orang-orang melihat sosok Long Chen perlahan muncul di depan tubuh Jiang Yiming. Ledakan. Dalam kehampaan, kepala Jiang Yiming, seperti bintang jatuh, melewati kehampaan dan terbang langsung ke kota Tianyu. Pa. Chu He mengulurkan tangannya yang besar dan menjambak rambut Jiang Yiming. Saat ini, leher Jiang Yiming dikelilingi oleh udara hitam. Itu adalah nafas unik dari Dragon Bone Siwe. Di bawah segel nafas ini, hidupnya kekuatannya hilang dengan cepat. Tuan, saya tahu saya salah. Tolong biarkan Yiming pergi. Saya adalah murid Anda yang paling dicintai, guru. Jiang Yiming berteriak ngeri saat dia merasakan kekuatan kehidupan berlalu dengan cepat, dengan panik memohon belas kasihan dari Chu He. Mendengar ratapan Jiang Yiming, Chu He tidak bisa menahan nafas ketika dia mengingat hubungan antara Tuan dan murid saat itu, dan dengan lambayan tangannya yang besar, udara hitam di leher Jiang Yiming menghilang. Chu He tahu bahwa Long Chen sengaja berbelas kasihan, meninggalkan Jiang Yiming sendirian dan membiarkannya menanganinya. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Saya tahu saya salah, dan saya harus memperbaiki kesalahan saya, teriak Jiang Yiming saat energi hitam menghilang dan energi hidupnya tidak lagi hilang. Berdengung. Dengan lambayan tangan Chu He, kecemerlangan ilahi mengalir, membentuk segel yang membungkus kepala Jiang Yiming. Tuan, Jiang Yiming terkejut. Ho! Chu He menyerahkan kepala Jiang Yiming kepada seorang lelaki tua dan berkata, putra ini, menghianati kota Tianyu, mencoba menggulingkan kota Tianyu, dan membunuh begitu banyak orang. Kejahatannya keji dan tak terlukiskan. Dorong kepalanya ke penjara darah Tianjin dan buat spesimen untuk memperingatkan generasi mendatang. Petik 2. Tidak. Jiang Yiming berteriak ngeri, sesepu mengeluarkan sebuah kotak, menyegel kepalanya, dan teriakannya berhenti tiba-tiba. Pengkhianat besar Jiang Yiming menaklukkan hukum, yang merupakan hal yang sangat menyenangkan, tetapi tidak ada seorang pun di kota Tianyu yang peduli padanya, dan mata semua orang terfokus pada medan perang yang jauh. Celepuk. Pada saat ini, mayat tanpa kepala Jiang Yiming jatuh lemas ke tanah. Bunuh dia. Begitu Jiang Yiming meninggal, patriark dari klan Siling menjadi marah. Meskipun Jiang Yiming adalah ras manusia, dia adalah orang yang paling dia percayai. Sejak Jiang Yiming diambil, di bawah manajemen Jiang Yiming, kekuatan klan Siling telah meningkat secara linier, dan Jiang Yiming juga menawarkan nasihat dan saran kepada klan Siling, menggambar cetak biru besar. Menurut rencana Yiming, klan Siling akan keluar dari tanah kematian ini selangkah demi selangkah. Sekarang Jiang Yiming sudah mati, tiba-tiba terasa masa depan gelap. Pada saat itu, ia menjadi geram, meraung, seluruh tubuhnya bersinar, dan pola tujuh kaisar didahinya menyala pada saat bersamaan. Tidak ada pemesanan. Berdengung. Patriark dari klan Siling mengguncang tubuhnya yang seperti gunung, menginjak tanah, dan meninju dengan tinjunya. Di kepalan tangan, ada kekuatan gaib yang menghancurkan surga, tetapi kekuatan itu terkonsentrasi, dan dia langsung pergi ke Longchen. Melihat pemandangan ini, hati Cu He ada di tenggorokannya di kejauhan. Patriark klan Siling sedang dalam keadaan marah saat ini. Bahkan jika dia ingin menangkap langkah ini, dia harus membayar mahal. Biaya. Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan. Menghadapi pukulan habis-habisan dari Patriark klan Siling, Longchen memegang tulang naga Xie Yue dan mengayunkan pisaunya untuk menebas dengan keras. Lautan bintang di belakang Longchen bergetar, dan kehampaan di bawah kakinya meledak. Berhenti kembali. Boom-boom-boom. Longchen mundur sembilan langkah berturut-turut, dan sangat terkejut hingga darahnya melonjak, organ dalamnya sepertinya dibalik, tetapi Longchen tidak terkejut tetapi bahagia, dia benar-benar menahan pukulan penuh dari kaisar tujuh urat. Kekuatan kaisar tujuh meridian lebih kuat dari yang dia bayangkan, tetapi pada saat yang sama juga membangkitkan keinginan kuatnya untuk bertarung. Dia membutuhkan pertarungan yang lebih kuat untuk merangsang dirinya sendiri dan membuat dirinya lebih kuat. Tidak sopan datang dan pergi, dan kamu akan mengambil pisauku. Longchen berhenti minum, menginjak kekosongan dan berlari ke depan. Dia mengambil sembilan langkah berturut-turut, persis jumlah langkah yang dia ambil kembali. Gemetar, bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya, semakin terang dan cerah. Bulan memudar mengguncang dunia. Longchen berhenti minum, dan cahaya Dragon Bone Evil Moon melonjak lagi. Pada saat yang sama, aura jahat, ganas, dan haus darah menyapu langit, dan kekuatan Dragon Bone Evil Moon dan Longchen bergabung seketika. Longchen melemparkan dirinya ke Patriark Clan Siling, dan tulang naga Siwe dipotong dengan satu pukulan, seperti galaksi hitam yang mengalir ke bawah. Patriark Clan Roh Batu meraung dengan marah. Itu melambaikan tinjunya dan dengan cepat memblokir di depannya. Seluruh tubuhnya bersinar dan menyusut bersama, mengadopsi postur pertahanan mutlak. Ledakan. KLCIW menebas lengan Patriark Clan Siling. Dengan keras, bumi meledak dan kehampaan runtuh. Meledak, Patriark Clan Siling berguling dan terbang jauh-jauh. Uff. Longchen meledakan lengan Patriark Clan Siling dengan satu pukulan, dan kekuatan balasan yang besar juga membuatnya menyemburkan seteguk darah. Jelas, kekuatannya masih jauh dari kaisar tujuh urat. Dengan dukungan KLCIW, dia tidak bisa melawan sama sekali. Membunuh. Melihat Longchen begitu berani, mata Patriark Clan Siling emas penuh dengan kengerian, dan cakar emas menamparkan Longchen seperti gunung. Bulan memudar menembus langit. Longchen berhenti minum, dan tulang naga Siwe menikam kaki Patriark Clan Siling emas. Uff. Daging dan darah kaisar tujuh urat itu sebanding dengan senjata ilahi kaisar manusia, tetapi itu ditusuk oleh pukulan tulang naga Siwe, dan itu tetap tidak berkurang. Itu secara akurat menembus rongga mata Patriark Clan Singa emas. Mengaum. Patriark Clan Singa emas meraung keras, dan satu matanya ditusuk buta oleh Longchen. Untungnya, sudut serangan Longchen tidak aktif. Membunuh. Melihat Patriark terluka parah, orang-orang kuat dari klan Siling dan klan Singa emas bergegas menuju Longchen seperti orang gila. Uff. Uff. Longchen memegang bulan jahat tulang naga dan bertarung dengan sengit. Dengan restu dari tubuh pertempuran bintang tujuh, bulan jahat tulang naga menjadi sangat tajam. Hampir dalam sekejap, tiga raja berurat enam dari klan Roh Batu dan klan Singa emas berkepala tujuh dipenggal. Begitu tubuh mereka dipotong oleh tulang naga Siwe, darah dan jiwa mereka akan terkuras dengan cepat, dan mereka akan mati dalam sekejap. Tidak ada kesempatan untuk sembuh sama sekali. Dragon Bone Siwe, senjata sihir jahat, menunjukkan kengeriannya saat ini. Selama dipotong olehnya, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Para Patriark dari klan Roh Batu dan klan Singa emas melihat bahwa situasinya tidak baik. Kecuali mereka berdua, tidak ada yang bisa melawan Dragon Bone Evil Moon. Mereka meraum dan segera bergegas menuju Long Chen. Boom-boom-boom. Long Chen mengangkat pedang dan menebas. Pedang panjang itu membuka dan menutup, dan dia tidak mundur selangkah pun. Dia berjuang keras dengan itu. Semua pembangkit tenaga listrik berkeringat dingin untuk Long Chen. Puff-puff. Orang-orang kuat dari klan Roh Batu dan klan Singa emas juga dengan putus asa bergegas maju saat ini. Baju perang langit berbintang Long Chen tidak dapat menahan serangan mereka, dan segera dia terluka di banyak tempat, berlumuran darah. Darah. Namun, Long Chen juga bukan seorang vegetarian, jika Anda memberi saya cakar, saya akan mengembalikan pisau kepada Anda, jika Anda memberi saya pukulan, saya akan menebas Anda. Pertarungan dengan intensitas tinggi terus menghabiskan energi Long Chen, dan delapan bintang di belakangnya juga mulai redup. Pada saat ini, Chu He melambaikan tangannya yang besar, memberi isyarat kepada semua orang kuat di kota Tianyu untuk bersiap membantu Long Chen, tetapi pada saat ini, terdengar suara keras. Long Chen menghabiskan semua kekuatan bintang dengan satu pukulan, memaksa semua musuh mundur, meletakkan lunas Si Yue di bahunya, dan terengah-engah. Oke, sebut saja sehari. Setelah koma tanpa akhir, Si Yu tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Jika ingin membaca chapter terbaru, silakan download aplikasi Star Reading, dan baca chapter terbaru gratis tanpa iklan. Situs web belum memperbarui konten bab terbaru, dan aplikasi Star Reading Novel telah memperbarui konten bab terbaru. Dia menghirup banyak udara segar, dadanya bergetar. Bingung? Bingung, semua jenis emosi muncul di hati saya. Di mana ini? Setelah itu, Si Yu melihat sekeliling tanpa sadar, dan kemudian menjadi semakin bingung. Asrama tunggal. Bahkan jika dia berhasil diselamatkan, dia seharusnya berada di bangsal sekarang. Dan tubuhku sendiri, bagaimana mungkin tidak terluka sama sekali. Dengan keraguan, Si Yu dengan cepat mengalihkan pandangannya keseberang ruangan, dan akhirnya duduk di cermin di samping tempat tidur. Cermin itu mencerminkan penampilannya saat ini gelombang berusia sekitar 17 atau 18 tahun, penampilannya sangat tampan. Tapi masalahnya, itu bukan dia. Unduh aplikasi Star Reading dan baca bab terbaru secara gratis tanpa iklan. Diri saya sebelumnya adalah seorang pemuda tampan berusia 20-an yang telah bekerja selama beberapa waktu. Dan sekarang, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, penampilan ini hanyalah seusia siswa SMA. Perubahan ini membuat Si Yu linglung untuk waktu yang lama. Jangan beritahu dia bahwa operasinya sukses. Tubuh dan penampilan telah berubah. Ini bukan pertanyaan apakah akan beroperasi atau tidak, tetapi teknik peri. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah, dia menyeberang? Selain cermin di kepala tempat tidur, yang jelas ditempatkan pada posisi Feng Shui yang buruk, Si Yu juga menemukan tiga buku di sebelahnya. Si Yu mengambilnya dan melihatnya, judul buku itu langsung membungkamnya. Buku Panduan Pembibitan Hewan untuk Peternak Pemula. Perawatan Pospartum Hewan Peliharaan. Pedoman Evaluasi Gadis Telinga Buas Alien. Si Yu. Judul Dua Buku Pertama Biasa Saja, Ada Apa Denganmu di Buku Terakhir. Batuk. Mata Si Yu serius, dan dia mengulurkan tangannya, tetapi segera lengannya menjadi kaku. Tepat ketika dia hendak membuka buku ketiga untuk melihat apa itu, otaknya tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik, dan sejumlah besar ingatan membanjiri seperti banjir. Padang S. Basis Penangkaran Hewan Peliharaan. Trainy Pet Breeder. Situs web akan segera ditutup, unduh aplikasi Star Reading untuk memberi Anda formula hegemoni bintang 9 dari pesulap biasa yang hebat. Bab 5310, Kemarahan 1 Pukulan. Long Chen dengan panik menebas dan membunuh. Dia menemukan bahwa Kaisar 6 Meridian dapat menggunakan berbagai cara untuk membunuhnya ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi di hadapan Kaisar 7 Meridian, dia tidak berdaya. Long Chen telah memprovokasi para Patriark dari kedua klan untuk menunjukkan kekurangan mereka beberapa kali, dan terus menyerang mereka dengan kejam, tetapi paling banyak mereka hanya bisa menderita beberapa luka dan ingin membunuh mereka. Hampir tidak mungkin. Meskipun ada banyak orang kuat di sini, Long Chen tidak pernah takut dengan pertempuran kelompok, dan bahkan serangan orang-orang lemah itu akan menciptakan peluang baginya. Long Chen tahu bahwa bahkan dengan dukungan Dragon Bone Sii Wei, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari level Kaisar 7 Vena. Long Chen juga melihat kengerian Kaisar 7 Vena. Jika tidak ada tulang naga Sii Wei, itu akan menjadi batasnya untuk berurusan dengan Kaisar 6 Meridian dengan kekuatannya sendiri. Dari sudut pandang ini, meskipun Long Chen telah meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan Ken Kong yang berambut perak, masih ada jarak yang tidak dapat dijangkau. Itu akhirnya. Itu benar, hidupmu sudah berakhir. Patriark klan Singa Emas meraung. Saat ini, ada lebih dari selusin luka besar, darah mengalir, dan satu mata. Menjadi buta di retas sama memalukannya dengan yang Anda inginkan. Adapun Patriark dari klan Siling, dia tidak jauh lebih kuat, kedua lengannya benar-benar hancur, seluruh tubuhnya dipotong menjadi lubang, dan cairan aneh keluar. Ada 70 atau 80 orang kuat yang mengepung Long Chen, tetapi sekarang hanya tersisa selusin, dan kebanyakan dari mereka terluka. Tanahnya penuh dengan mayat yang mengerikan, dan pemandangannya sangat mengerikan. Hidupku berakhir di sini. Kamu benar-benar menarik. Long Chen memandang Patriark klan Singa Emas, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Long Chen melirik Huoling Er, dan menemukan bahwa Huoling Er belum meninggalkan Bea Chukai, jadi Long Chen tidak mengganggunya. Dia menyingkirkan tulang naga Si Iwe, menyatukan tangannya, mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke langit, dan menyatukan jari-jarinya yang lain. Di punggung tangan kiri dan kanan Long Chen, naskah peri muncul pada saat bersamaan. Itu adalah kata untuk, kutukan. Long Chen tidak tahu kata ini. Itu diceritakan oleh Qian Kun Ding. Dengan kata lain, itu adalah kata yang berevolusi dari generasi pertama naskah abadi dalam naskah abadi Jiuli. Berdengung. Saat kata, kutukan, muncul, tekanan spiritual yang kuat dilepaskan. Tekanan spiritual semacam ini berbeda dengan tekanan nafas, tetapi mirip dengan energi antara jiwa dan kehendak. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi bisa dirasakan. Ketika tekanan spiritual dilepaskan, orang-orang kuat yang hadir tidak dapat menahan keterkejutan, karena mereka belum pernah merasakan fluktuasi energi semacam ini. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan terdistorsi dan ruang berosilasi, diikuti oleh paksaan yang menakutkan, dan sosok besar iblis bersayap perak muncul. Boom-boom-boom. Ketika iblis bersayap perak muncul, kekuatan iblis yang menakutkan melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi. Kemanapun kekuatan iblis pergi, termasuk sungai Chu di kejauhan, seseorang merasakan getaran di jiwa dan membuat seluruh tubuh kaku. Itu. Melihat iblis bersayap perak itu, Chu He tampak ngeri. Dia telah memasuki tempat misterius itu sebelumnya, merasakan aura menakutkan ini, dan terluka oleh auranya. Dia tidak berani tinggal dan melarikan diri kembali. Dia kehilangan separuh hidupnya, dan sejak saat itu, kekuatan Chu He berubah dari kemakmuran menjadi penurunan. Sejak saat itu, dia dengan tegas melarang orang-orang kuat di kota Tianyu untuk menjelajahi tempat misterius itu, dan tidak seorang pun boleh melanggar perintahnya kecuali kekuatan seseorang melampaui dia. Namun, yang tidak diketahui Chu He adalah bahwa burung beo berambut hijau itu adalah kesalahan burung beo berambut hijau itu ketika dia terluka saat menjelajahi tempat misterius itu. Qi menyerang Chu He. Ketika Long Chen datang, karena aura Long Chen terlalu lemah, dia tidak merasakannya sama sekali. Ketika Long Chen muncul di depannya, sudah terlambat. Di satu sisi, energi dari mayat iblis bersayap perak ini hampir habis olehnya. Sebaliknya, jika ingin mengaktifkannya, Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Long Chen tidak akan memberinya waktu untuk bersiap. Sekarang Chu He melihat iblis bersayap perak dan merasakan auranya yang menakutkan, jiwanya masih bergetar. Aura ini telah menjadi mimpi buruk yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Begitu iblis bersayap perak keluar, kekuatan iblis mengguncang langit, dan alam semesta bergetar. Saat iblis bersayap perak membuka matanya, energi iblis yang mengepul memicu gelombang yang mengejutkan. Panggilan Long Chen segera melompat ke kepala iblis langit bersayap perak, dan anggota kuat dari klan singa emas dan klan roh batu melihat ada yang tidak beres, dan dengan cepat melarikan diri. Mereka tidak mengenal iblis bersayap perak, tetapi saat iblis bersayap perak membuka mata mereka, nafas kematian menyelimuti hati mereka, dan naluri kehidupan menyuruh mereka melarikan diri. Berdengung Jejak tangan Long Chen berubah, dan iblis bersayap perak itu berjongkok perlahan, menepuk tanah dengan sepasang cakar raksasa. Ledakan Tanah bergetar, dan riak hitam muncul dari cakarnya, menyebar dalam sekejap, menimbulkan debu dan asap di langit. Tidak. Patriar klan singa emas berlari dengan putus asa, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa secepat riak, dan ditelan oleh riak dalam sekejap. Uff! Dipukul oleh riak hitam itu, Patriar dari klan singa emas langsung hancur, dan pecahan tubuhnya tersebar di semua tempat. Uff! Uff! Setelah riak hitam berlalu, semua orang kuat di medan perang tampak terkoyak oleh sepasang tangan tak terlihat. Melihat pemandangan ini, Chu He dan yang lainnya merasa ketakutan meski telah menang. Mereka memandang Long Chen yang berdiri di atas iblis bersayap perak dengan ngeri, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Nafas iblis bersayap perak membangkitkan ketakutan paling primitif dalam jiwa mereka. Di depan iblis bersayap perak, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Li Yun Hua dan murid muda lainnya menyembah Long Chen sebelumnya, tapi sekarang, hati mereka penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mungkin karena iblis bersayap perak yang begitu menakutkan telah dikendalikan oleh Long Chen. Ledakan! Setelah iblis bersayap perak melepaskan pukulan ini, tubuhnya roboh. Pukulan ini menghabiskan seluruh vitalitasnya, dan tubuhnya berubah menjadi tanah busuk, tertiup angin. Aku pergi, benda ini sangat berguna. Sayangnya, ini hanya sekali pakai. Pukulan ini, bahkan Long Chen tertegun, hanya ada jejak kehidupan yang tersisa di mayat, dan pukulan biasa adalah kekuatan yang sangat menakutkan, seberapa kuat ketika masih hidup. Panggilan! Long Chen membuka tangannya, dan jaring guntur yang dibentuk oleh petir mengumpulkan semua mayat yang rusak di medan perang ke dalam ruang yang kacau, tetapi Long Chen tidak mengumpulkan mayat klan roh batu. Karena mayat mereka bukan darah dan daging, setelah mereka mati, energi dalam tubuh mereka kembali ke langit dan bumi hampir seketika, dan bahkan mata seperti permata yang mengumpulkan kekuatan hidup mereka meredup. Jelas, jika Anda ingin merebut kekuasaan mereka, Anda harus mengambil bola mata mereka sebelum mereka mati. Long Chen baru menyimpulkan pengalaman ini setelah melalui pertempuran ini. Kehilangan boneka, tapi menyelesaikan semua musuh dengan satu gerakan. Dia tidak bisa menang bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Begitu boneka itu dilepaskan, Long Chen mengerti apa celahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Kian Kuding membiarkan dia menipu burung Beo berambut hijau itu. Jelas, Kian Kuding sangat menyadari kengerian boneka ini. Ketika Long Chen membersihkan mayat, Chu He telah membawa semua orang ke Long Chen. Pada saat ini, mata semua orang penuh kekaguman, dan Chu He mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Bantuan besar yang mulia, saya tidak akan pernah melupakannya di kota Tianyu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kamu sopan, masalahnya belum selesai, atur tenaga, bagi pasukan menjadi dua kelompok, potong rumput liar dan akar, untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah pengingat Long Chen, orang-orang kuat di kota Tianyu bergegas keluar dari sarang mereka, langsung menuju sarang siling dan klan singa emas. Bab 5210 serangan berserk. Long Chen dengan panik menebas dan membunuh. Dia menemukan bahwa Kaisar 6 Meridian dapat menggunakan berbagai cara untuk membunuhnya ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi di hadapan Kaisar 7 Meridian, dia tidak berdaya. Long Chen telah memprovokasi para patriark dari kedua klan untuk menunjukkan kekurangan mereka beberapa kali, dan terus menyerang mereka dengan kejam, tetapi paling banyak mereka hanya bisa menderita beberapa luka dan ingin membunuh mereka. Hampir tidak mungkin. Meskipun ada banyak orang kuat di sini, Long Chen tidak pernah takut dengan pertempuran kelompok, dan bahkan serangan orang-orang lemah itu akan menciptakan peluang baginya. Long Chen tahu bahwa bahkan dengan dukungan Dragon Bone Sii Wei, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari level Kaisar 7 Fena. Long Chen juga melihat kengerian Kaisar 7 Fena. Jika tidak ada tulang naga Sii Wei, itu akan menjadi batasnya untuk berurusan dengan Kaisar 6 Meridian dengan kekuatannya sendiri. Dari sudut pandang ini, meskipun Long Chen telah meningkat pesat, tetapi dibandingkan dengan Ken Kong yang berambut perak, masih ada jarak yang tidak dapat dijangkau. Itu akhirnya. Itu benar, hidupmu sudah berakhir. Patriark klan Singa Emas meraung. Saat ini, ada lebih dari selusin luka besar, darah mengalir, dan satu mata. Menjadi buta diretas sama memalukannya dengan yang Anda inginkan. Adapun Patriark dari klan Si Ling, dia tidak jauh lebih kuat, kedua lengannya benar-benar hancur, seluruh tubuhnya dipotong menjadi lubang, dan cairan aneh keluar. Ada 70 atau 80 orang kuat yang mengepung Long Chen, tetapi sekarang hanya tersisa selusin, dan kebanyakan dari mereka terluka. Tanahnya penuh dengan mayat yang mengerikan, dan pemandangannya sangat mengerikan. Hidupku berakhir di sini. Kamu benar-benar menarik. Long Chen memandang Patriark klan Singa Emas, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Long Chen melirik Huo Ling Er, dan menemukan bahwa Huo Ling Er belum meninggalkan Bea Chu Kei, jadi Long Chen tidak mengganggunya. Dia menyingkirkan tulang naga Si Yi Wei, menyatukan tangannya, mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke langit, dan menyatukan jari-jarinya yang lain. Di punggung tangan kiri dan kanan Long Chen, naskah peri muncul pada saat bersamaan. Itu adalah kata untuk kutukan. Long Chen tidak tahu kata ini. Itu diceritakan oleh Qian Kun Ding. Dengan kata lain, itu adalah kata yang berevolusi dari generasi pertama naskah abadi dalam naskah abadi Jiuli. Berdengung. Saat kata, kutukan, muncul, tekanan spiritual yang kuat dilepaskan. Tekanan spiritual semacam ini berbeda dengan tekanan nafas, tetapi mirip dengan energi antara jiwa dan kehendak. Itu tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi bisa dirasakan. Ketika tekanan spiritual dilepaskan, orang-orang kuat yang hadir tidak dapat menahan keterkejutan, karena mereka belum pernah merasakan fluktuasi energi semacam ini. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan terdistorsi dan ruang berosilasi, diikuti oleh paksaan yang menakutkan, dan sosok besar iblis bersayap perak muncul. Boom-boom-boom. Ketika iblis bersayap perak muncul, kekuatan iblis yang menakutkan melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi. Kemana pun kekuatan iblis pergi, termasuk sungai Chu di kejauhan, seseorang merasakan getaran di jiwa dan membuat seluruh tubuh kaku. Itu. Melihat iblis bersayap perak itu, Chu He tampak ngeri. Dia telah memasuki tempat misterius itu sebelumnya, merasakan aura menakutkan ini, dan terluka oleh auranya. Dia tidak berani tinggal dan melarikan diri kembali. Dia kehilangan separuh hidupnya, dan sejak saat itu, kekuatan Chu He berubah dari kemakmuran menjadi penurunan. Sejak saat itu, dia dengan tegas melarang orang-orang kuat di kota Tianyu untuk menjelajahi tempat misterius itu, dan tidak seorang pun boleh melanggar perintahnya kecuali kekuatan seseorang melampaui dia. Namun, yang tidak diketahui Chu He adalah bahwa burung beo berambut hijau itu adalah kesalahan burung beo berambut hijau itu ketika dia terluka saat menjelajahi tempat misterius itu. Qi menyerang Chu He. Ketika Long Chen datang, karena aura Long Chen terlalu lemah, dia tidak merasakannya sama sekali. Ketika Long Chen muncul di depannya, sudah terlambat. Di satu sisi, energi dari mayat iblis bersayap perak ini hampir habis olehnya. Sebaliknya, jika ingin mengaktifkannya, Anda harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Long Chen tidak akan memberinya waktu untuk bersiap. Sekarang Chu He melihat iblis bersayap perak dan merasakan auranya yang menakutkan, jiwanya masih bergetar. Aura ini telah menjadi mimpi buruk yang mengganggunya selama bertahun-tahun. Begitu iblis bersayap perak keluar, kekuatan iblis mengguncang langit dan alam semesta bergetar. Saat iblis bersayap perak membuka matanya, energi iblis yang mengepul memicu gelombang yang mengejutkan. Panggilan Long Chen segera melompat ke kepala iblis langit bersayap perak, dan anggota kuat dari klan singa emas dan klan roh batu melihat ada yang tidak beres, dan dengan cepat melarikan diri. Mereka tidak mengenal iblis bersayap perak, tetapi saat iblis bersayap perak membuka mata mereka, nafas kematian menyelimuti hati mereka, dan naluri kehidupan menyuruh mereka melarikan diri. Berdengung Jejak tangan Long Chen berubah, dan iblis bersayap perak itu berjongkok perlahan, menepuk tanah dengan sepasang cakar raksasa. Ledakan Tanah bergetar, dan riak hitam muncul dari cakarnya, menyebar dalam sekejap, menimbulkan debu dan asap di langit. Tidak Patriark klan singa emas berlari dengan putus asa, tetapi tidak peduli seberapa cepatnya, itu tidak bisa secepat riak, dan ditelan oleh riak dalam sekejap. Puff Dipukul oleh riak hitam itu, Patriark dari klan singa emas langsung hancur, dan pecahan tubuhnya tersebar di semua tempat. Puff Setelah riak hitam berlalu, semua orang kuat di medan perang tampak terkoyak oleh sepasang tangan tak terlihat. Melihat pemandangan ini, Chu He dan yang lainnya merasa ketakutan meski telah menang. Mereka memandang Long Chen yang berdiri di atas iblis bersayap perak dengan ngeri, tubuh mereka gemetar tak terkendali. Nafas iblis bersayap perak membangkitkan ketakutan paling primitif dalam jiwa mereka. Di depan iblis bersayap perak, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Li Yun Hua dan murid muda lainnya menyembah Long Chen sebelumnya, tapi sekarang, hati mereka penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mungkin karena iblis bersayap perak yang begitu menakutkan telah dikendalikan oleh Long Chen. Ledakan Setelah iblis bersayap perak melepaskan pukulan ini, tubuhnya roboh. Pukulan ini menghabiskan seluruh vitalitasnya, dan tubuhnya berubah menjadi tanah busuk, tertiup angin. Aku pergi, benda ini sangat berguna. Sayangnya, ini hanya sekali pakai. Pukulan ini, bahkan Long Chen tertegun, hanya ada jejak kehidupan yang tersisa di mayat, dan pukulan biasa adalah kekuatan yang sangat menakutkan, seberapa kuat ketika masih hidup. Panggilan Long Chen membuka tangannya, dan jaring guntur yang dibentuk oleh petir mengumpulkan semua mayat yang rusak di medan perang ke dalam ruang yang kacau, tetapi Long Chen tidak mengumpulkan mayat klan roh batu. Karena mayat mereka bukan darah dan daging, setelah mereka mati, energi dalam tubuh mereka kembali ke langit dan bumi hampir seketika gelombang bahkan mata seperti permata yang telah mengumpulkan kekuatan hidup mereka meredup. Jelas, jika Anda ingin merebut kekuasaan mereka, Anda harus mengambil bola mata mereka sebelum mereka mati. Long Chen baru menyimpulkan pengalaman ini setelah melalui pertempuran ini. Kehilangan boneka, tapi menyelesaikan semua musuh dengan satu gerakan. Dia tidak bisa menang bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Begitu boneka itu dilepaskan, Long Chen mengerti apa celahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Kian Kuding membiarkan dia menipu burung Beo berambut hijau itu. Jelas, Kian Kuding sangat menyadari kengerian boneka ini. Ketika Long Chen membersihkan mayat, Chu He telah membawa semua orang ke Long Chen. Pada saat ini, mata semua orang penuh kekaguman, dan Chu He mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Bantuan besar yang mulia, saya tidak akan pernah melupakannya di kota Tianyu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, kamu sopan, masalahnya belum selesai, atur tenaga, bagi pasukan menjadi dua kelompok, potong rumput liar dan akar, untuk menghindari masalah di masa depan. Di bawah pengingat Long Chen, orang-orang kuat di kota Tianyu bergegas keluar dari sarang mereka, langsung menuju sarang Siling dan Klan Singa Mas.